Hari itu, di sebuah perkampungan di pedalaman Pulau Jawa, terjadi peristiwa yang aneh di siang bolong. Langit yang semula cerah mendadak seketika gelap kulita diringi dengan munculnya ratusan burung gagak berterbangan dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Keluarga pun seketika heran dengan fenomena tersebut, tetapi mereka tidak mengetahui pertanda apakah semua itu. Sementara itu, seorang ibu bernama Sarwiti sedang berjalan sendiri di hutan yang berada di tepi kampung. Dia tampak sudah kelelahan, tetapi dia terus berjalan dan berjalan tidak pernah berhenti. Sarwiti bertekad harus bisa mendatangi makam keramat yang hendak ia tuju, demi mengubah hidupnya yang miskin agar bisa menjadi seorang yang kaya raya. Sarwiti sudah bulat akan menjalani ritual pesugihan sate gagak yang sangat disukai para lelembut dan makhluk halus. Singkat cerita, Sarwiti lalu melakukan tirakat selama tiga hari tiga malam di makam keramat yang sepi dan angker tersebut. Selama itu pula, Sarwiti mendapat beragam godaan, mulai dari penampakan jin yang hendak mencekiknya hingga ular besar yang melilit tubuhnya. Tapi Sarwiti terus melakoni itu semua demi kekayaan, dan usaha Sarwiti pun berhasil lalu kemudian dia mendapatkan bisikan mantra pemanggil burung gagak. Dengan mantra itu, Sarwiti kapan saja bisa memanggil burung gagak tersebut jika ia sudah bersiap melakukan jual-beli sate gagak dengan para lelembut di tempat-tempat angker. Akan tetapi, syarat yang harus dilakoni Sarwiti adalah, sang penjual sate gagaknya haruslah seorang gadis perawan. Sarwiti pun lega karena dia memang memiliki anak gadis bernama Nisa. Hari pun berlalu, Sarwiti pun segera meminta agar Nisa untuk membawa gerobak sate ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sarwiti ibunya. Sayangnya, Nisa yang taat agama sempat menolak, namun Sarwiti langsung memarahinya. Alhasil Nisa pun menurut, dia mulai melakoni pesugihan ibunya di sebuah hutan yang angker di tengah malam yang sangat sepi. Sesuai ajaran Sarwiti, Nisa yang ketakutan mulai berteriak menjajakan dagangannya. Sang ibu mengatakan, jika ada yang datang dan membeli, layani saja dan tidak usah banyak bertanya. Jika pembeli membayarnya dengan makanan ataupun minuman, Nisa tetap harus menerimanya dan jangan banyak protes. Bahkan, Sarwiti juga meminta agar Nisa memakan atau meminum pemberian pembelinya tersebut. Tentu saja ini membuat Nisa jadi semakin ketakutan, tapi demi baktinya kepada sang ibu, Nisa pun terpaksa melakoninya. Sate, sate gagak, ucap Nisa. Hingga kemudian, mendadak Nisa merasakan ada angin berdesir yang aneh dan menerpa wajahnya. Sontak saja, ini membuat Nisa sangat semakin ketakutan. Mendadak Nisa kemudian melihat sesosok yang membuatnya langsung menjerit. Namun ternyata itu adalah pacarnya yang bernama Iman. Nisa yang lemas langsung nega karena ternyata itu bukanlah hantu. Singkat kisah, Iman lalu mengajak Nisa pulang. Nisa yang memang ketakutan akhirnya mau diajak pulang padahal di langit mendadak banyak burung gagak bermunculan seolah marah kepada Nisa. Bahkan, seperginya Nisa, hutan itu mendadak mengeluarkan banyak suara aneh yang sangat mengerikan. Nisa tidak sadar kalau para lelembut sebenarnya sudah bersiap muncul untuk membeli sate gagaknya. Namun, karena kehadiran Iman yang terus bersikir dan membaca-baca doa, mereka tak bisa menampakkan diri kepada Nisa. Singkat cerita, Iman sudah membawa Nisa pulang ke rumah Sarwiti. Sontak saja, ini membuat Sarwiti murka dan langsung mengusir Iman. Seperginya Iman, Sarwiti memerintahkan agar Nisa masuk ke dalam rumah. Lalu kemudian, Sarwiti segera membaca mantra dan berbicara agar para gagak segera membunuh Iman. Benar saja, saat Iman berjalan di jalanan sepi menuju rumahnya, dia seketika langsung diserbu oleh ratusan burung gagak yang datang secara misterius. Tentu saja ini membuat Iman kewalahan dan kelabakan bukan main. Alhasil, Iman pun kemudian terjatuh dari jembatan saat dia berlari dari kepungan para gagak-gagak tersebut. Tubuh Iman yang remuk pun langsung diserang oleh gagak-gagak itu. Di tepi sungai tersebut, jasad Iman tewas dan terus dipatuki banyak ratusan burung gagak. Suasana menjadi terasa mistis karena burung itu semakin banyak dan kian bertambah dan terus merubung jasad Iman dan tak lama kemudian hanya menyisakan tubuhnya yang koyak oleh luka-luka akibat diserang gagak. Tentu saja, kematian Iman ini membuat Nisa bersedih selama berhari-hari karena dia merasa kehilangan. Meski Nisa masih berkabung, Sarwiti tetap memintanya untuk bersiap berjualan sate gagak kembali. Nisa masih saja menangis saat di dapur sambil mengiris bawang dan menusuki daging sate gagak pemberian ibunya. Singkat cerita, Nisa kembali berjualan di tepi hutan angker sebelumnya. Hingga kemudian mendadak ada angin besar yang tiba-tiba saja datang. Saat itulah tiba-tiba muncul sosok pria misterius yang membeli sate gagak yang Nisa jual. Sosok itu tidak seram, tapi terlihat dingin dan pucat. Nisa tentu saja agak takut melihat pembelinya tersebut. Setelah dia menyerahkan satenya dengan tangan yang gementar, sosok itu lalu kemudian membayarnya dengan sebuah minuman. Nisa yang ingat pesan ibunya langsung menerima tanpa banyak bicara. Bahkan Nisa juga langsung meminum minuman tersebut. Namun setelah Nisa meminumnya, dia merasakan badannya mendadak lemas. Lalu ia juga merasa dingin di sekujuru tubuhnya sehingga dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Nisa baru sadar ternyata dia sudah berada di rumah karena Sarwiti memang diam-diam mengikuti Nisa dan membawanya pulang setelah dia pingsan. Sementara itu, Nisa sendiri merasakan sakit di selak kaki dan perutnya seperti keram yang sangat dahsyat. Badan Nisa juga terasa pegal-pegal dan sangat tidak nyaman. Nisa lalu kemudian meminta untuk beristirahat tidak berjualan malam nanti. Tapi Sarwiti melarangnya sambil menunjukkan uang 10 juta yang sudah berada di saku Nisa yang pingsan. Sarwiti mengatakan semakin sering Nisa berjualan maka semakin cepat mereka menjadi orang kaya di kampungnya. Alkisah malam-malam selanjutnya Nisa kembali berjualan dan selalu saja pingsan setelah menerima pembayaran makanan atau minuman dari pembelinya. Namun Sarwiti mulai heran karena uang yang ada di saku Nisa kian hari kian berkurang. Tentu saja Sarwiti kembali melakukan tirakat untuk mengetahui penyebab itu semua. Dan ternyata penyebabnya adalah Nisa yang saat ini sedang hamil setelah melayani banyak jin. Hanya ada satu cara agar uang yang didapat Sarwiti kembali banyak, Nisa harus menggugurkan kandungannya karena keberadaan janin itu sangat tidak disukai oleh para jin lelembut yang selama ini membeli dan menggauli tubuh Nisa. Haripun berlalu Nisa kaget bukan main saat melihat perutnya semakin membuncit. Sarwiti mengatakan Nisa telah hamil dan harus menggugurkan kandungannya. Tentu saja ini membuat Nisa menolak. Nisa yang ketakutan dengan apa yang dialaminya segera berlari keluar kamar karena dia merasa tidak melakukan hubungan intim dengan lelaki manapun. Jadi mustahil kalau dia kemudian hamil. Sialnya saat di depan rumah kaki Nisa malah tersandung oleh akar pohon yang mendesak bangunan rumah. Saat dia mencoba bangun Sarwiti langsung memeganginya dan meminta agar Nisa menggugurkan kandungannya. Nisa pun menangis dan memohon. Bagaimanapun juga janin yang ada di perut Nisa saat ini adalah anak Nisa. Sayangnya Sarwiti tidak peduli dengan rengekan Nisa yang memohon agar kandungannya jangan dibunuh. Tak lama kemudian Sarwiti memasukkan Nisa ke dalam sebuah kamar. Sarwiti kemudian mengikat kedua tangan Nisa agar dia tidak kabur lagi. Sarwiti lalu keluar dan tak lama kembali sudah membawa beberapa helai daun khusus dan langsung menumbuknya. Saat itu Sarwiti memang hendak membuat ramuan penggugur janin. Akan tetapi Nisa kembali berusaha melepaskan diri dengan sekuat tenaga. Sarwiti terus mengulak sambil terus mengoceh tidak karuan. Dia mengaku tidak mau rugi hanya karena Nisa memiliki bayi sehingga saten Nisa menjadi tidak laku dan penghasilannya pun menurun. Namun Sarwiti belum puas meski sejak Nisa berjualan sate gagat Sarwiti sudah memiliki uang yang sangat cukup bahkan dia sudah bisa pamer gelang emas kepada tetangga-tetangganya. Sarwiti yang terus mengoceh tidak sadar kalau Nisa diam-diam sudah berhasil melepaskan diri dan hendak kabur dari jendela kamar tersebut. Namun saat Nisa hendak meloncat dari jendela mendadak kerah bajunya langsung ditarik oleh Sarwiti dengan keras. Tak lama kemudian Sarwiti memaksa agar Nisa membuka mulutnya. Rupanya Sarwiti berusaha mencekoki Nisa dengan ramuan penghancur janin. Dan usaha Sarwiti pun berhasil semua ramuan di dalam gelas yang ia bawa sudah berhasil ia masukkan secara paksa ke dalam mulut Nisa. Sarwiti pun lega lalu dia melepaskan Nisa yang sejak tadi dia pegangi dengan sangat erat. Namun mendadak Nisa menyemprotkan kembali ramuan itu ke muka Sarwiti hingga membuat Sarwiti gelagapan dan sibuk mengelapi mukanya. Rupanya Nisa tidak benar-benar menelannya namun hanya menyimpan ramuan tersebut di mulutnya. Nisa melihat Sarwiti yang masih sibuk dengan ramuan di mukanya, dia pun lalu memanfaatkan itu untuk segera kabur dari rumah. Alhasil Nisa terus berlari sekuat tenaga karena Sarwiti rupanya telah kembali mengejarnya. Hingga kemudian Nisa berusaha sembunyi dibalik semak-semak di tepi hutan. Sarwiti yang terus mencarinya hampir saja menemukan Nisa. Namun mendadak ada satu tangan membekap mulut Nisa dan segera membawanya pergi dari ibunya yang jahat. Rupanya seorang ustad dan istrinya yang telah menyelamatkan Nisa. Mereka membawa Nisa ke rumah mereka yang agak jauh dari tempat Nisa tinggal. Alhasil Nisa pun kemudian menceritakan apa yang sudah ia alami selama ini. Nisa menangis terseduh-seduh menceritakan bagaimana dia terus dipaksa mencari uang dari usaha gaib yang membuatnya hamil seperti sekarang ini. Ustad dan istrinya tentu saja kaget dan prihatin mendengar cerita Nisa. Apalagi kehamilan Nisa pun sangat janggal dan aneh. Pasalnya perut Nisa cepat sekali membesar hanya dalam hitungan hari. Padahal idealnya seorang bayi dalam kandungan membutuhkan waktu selama sembilan bulan sebelum ia lahir ke alam dunia. Tetapi itu tidak berlaku dengan kandungan Nisa. Hingga kemudian hari itu Nisa mendadak mengerang kesakitan sambil terus memegangi perutnya yang terus membesar. Ustad dan istrinya pun berusaha menolong sebisa mereka. Bahkan mereka juga sibuk membaca doa-doa khusus serta memberikan ramuan penenang. Namun yang ada Nisa semakin berteriak kesakitan bahkan dia semakin tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kedua tangan Nisa menjambak rambutnya sendiri sementara dua kakinya menendang-nendang tidak karuan. Hingga kemudian seiring dengan perutnya yang semakin menyembul yang membuat bajunya robek menendak Nisa langsung kejang-kejang. Tak lama kemudian di perut Nisa yang buncit tersebut muncul urat-urat hitam yang mirip seperti akar yang sedang menjalar menuju lehernya. Setelah itu mendadak mata Nisa mendilik dan mulutnya mengeluarkan asap hitam yang sangat mengerikan. Sang ustaz dan istrinya itu berkali-kali membaca istighfar saat mereka mendengar suara mengerikan yang keluar dari mulut Nisa yang mendadak terbuka sangat lebar. Saat mulut itu menutup perlahan akar hitam di kulit perut Nisa pun menghilang. Bahkan perut Nisa pun kembali normal seperti halnya gadis perawan. Namun Nisa sudah tak lagi bisa membuka mata karena Nisa telah mati. Singkat cerita Sarwiti yang diberitahu oleh utusan usad datang menemui jasad anaknya yang sudah terbujur kaku. Dari sudut mata jasad Nisa nampak ada air mata yang membasahi pipinya. Bukannya menyesal karena ulahnya telah memakan korban anaknya, Sarwiti malah terus menggoyang-goyangkan tubuh anaknya. Bangun! Kamu harus jualan Nisa! Ibu belum kaya! Teriak Sarwiti. Semua orang yang melihat itu nampak menggelengkan kepalanya. Bahkan Sarwiti tak peduli dengan pemakaman Nisa karena mendadak dia khawatir dengan uangnya yang ada di rumah. Sarwiti memilih lari dan pulang untuk melihat uangnya masih ada atau tidak setelah Nisa meninggal. Alhasil Nisa pun dimakamkan di dekat rumah keluarga sang ustad dan terus dikirimi doa-doa agar dosa Nisa diampuni oleh Allah yang maha pengampun. Sementara itu setibanya di rumah Sarwiti segera masuk ke dalam kamarnya. Sarwiti sangat senang karena melihat seluruh hartanya utuh dan terlihat masih banyak. Bahkan emasnya juga masih ada. Sarwiti yang lega memeluk dan menciumi harta hasil Nisa berjualan sate gagak untuk para setan tersebut. Namun mendadak muncul burung-burung gagak dari jendela dan langsung memenuhi kamar di mana Sarwiti berada. Sarwiti kemudian langsung diserang oleh gagak tersebut. Sarwiti lalu berlari sambil memeluk kain yang berisi hartanya. Dia terus berlari dan berlari menghindari serangan gagak yang terus mengikutinya dan menyerangnya. Hingga kemudian kaki Sarwiti tersandung oleh akar dan seketika tubuhnya jatuh ke dasar jurang dan menimpa sebuah batang pohon yang runcing. Tubuh Sarwiti seketika tertusuk seperti halnya daging sate. Dan tak lama kemudian, jasad Sarwiti langsung dihinggapi kumpulan gagak-gagak misterius itu. Mereka sangat lahap mencabik dan memakan daging perempuan tamak itu hingga yang tersisa hanya tulang belulangnya saja. Dan cerita pun selesai. Tetap bersabar lawan hawa nafsu diri sendiri dan angkara murka dunia. Subscribe channel layar berkisah dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena kita akan segera bertemu di cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa.